Mawla ya sali wa salim da'iman abad ala habibika khairil khalqi kullihim Hual habibul lazi turja shafaatuhu Likulli hawlim minal ahwalim uqda'im Ya rabbi bil mustawfa baligh maqasidana Wa ghufirlana ma'amadah ya wasi'al karami Wa awrad malam Ngejai wa imsun Ngejai imsun al-kauma'imkaum Al-ladhina rupanya kaum kan bukan Ono westawono Yang masa lalu Itu dilemahkan Dilemahkan Bagi kelawan diperbudak Wa humutai kaum ku banu israeli lalu banu israeli Takke'i masyarikol ardi yang piro-piro bumi sing arawetan Wa maghari bahalan yang bumi ning araw kulon Al-lati rupani bumi barokna Maka ngejai berkaf wa imsun al-wa fiha in dalem arah Ilmai kelawan anani banu wasi'a jari lan pepohonan Ku utawi jawoh al-lati barokna fiha itu sifatun Dari sifat di al-ardi marim jawoh al-ardi Wa yaw ti al-ardi ku asyamu u bumi sam Ini palestin israel Wa tamat lalu sempurna Apa kalimah tu robjika Apa kalimahnya peneran siro al-fusna Yang kan bagus Wa yaw ti kalimah tu robjika Ikaw lulu ta'ala Wa nuridu annamun ala ladhina Ngejai berkaf wa immatu wa nasa ala humul waridi Wa nuridu an mersano insun annamun na'in Yang kan ngejai berkaf wa rahmat Ngejai berkaf wa rahmat Unta ngejai pepareng ala ladhina ingatasi Ustu tifu kan dan perlemah Unta kan dan lemah na sob ala ladhina fiha ardi in dalem bumi Ala bani isroila ingatasi bani isroila Tak kai rahmat bimas Tak berkoro sebarukan muskodoh sabar Sobho bani isroila Ala adha aduwihim ingatasi Tilarani musuh-musuh bani isroila Wadham marnalang menghencungurkan inksun Untung rusak inksun ahlakna Tegesing rusak inksun Ma yang berkoro karena ingkang ona Opom maikuyasna wikwagawis Sobho fir'onu fir'onu wakum hulan Kaum fir'onu Minal imaroti sanking pembangunan Pembangunan untuk saking bangun Pamalan perkoro kanukang ona Sobho fir'onu Kaum iku ya risu naikum bangun Sobho fir'onu wakum Dikasirok klan kasreirok Wadham mihalandumaira Ayyarfa'u naikese podo ngangkot Utau podo meninggikan sobho kaum ufru'on Minal dunian sanking bangunan Wajah wasnalan Ngelewatno sobho inksun Abbar naikese ini lewatno sobho inksun Maksudnya melalui Dibani isroila ing bani isroila Al-bahro ing lalut Ngelewati satu kepulauan Ngelewati lalut Fa'atah mengko podo negani sopho bani isro'il Ayyarfa'u naikese podo liwatan sopho bani isro'il Ala kaumin yang ngatasi siji kaum Satu komunitas Satu kelompok Yaakufu naikang podo iktikaf Kang podo ibadah sopho kaum Bintomilkaf yaakufun wakasriya ayakjifun Iktikaf ala asnamin Yang ngatasi siji berhulu Lagum kedua kaum Iyumuna tekesi podo jumaneng sopho kaum Ala ibadah dia Yang ngatasi ibadahnya asnam Kalo mongko podo mucap sopho bani isro'il Memohon Ya musah ya musah Iq'al Nggaweo pancinakan tanah maring hito Ilahan yang pengeran Sonaman tekesi pengeran Naabdi burukang Ngintah sopho yang sungguh yang sonam Kama lagu mali Koyok Iku tetep kedua baan Kedua kaum Kaum sing Nikiwaw sing Waro al-Fahri Alihatun Tewana pengeran Pengeran fisik Maksudnya bentuk-bentuk arjal Atau bentuk pahatan Kala dawe sopho musah Inna kum kaumun tajali Inna kum saktam ni siro'kabe ku kaumun niku kaum Inna kum saktam ni siro'kabe ku kaumun niku kaum tajali Bu tajali Bu tajali Haifu qobaltum ni'ma tajali Sekiranya banding no siro'kabe Haifu qobaltum Sekiranya banding no siro'kabe ni'ma tajali In amat Allah Alikum ingatasi siro'kabe Bu banding no bima kultumuhu Bima klan perkoro kultumuhu Bukan ucap sirotak berulimah Innahya ulai mutabbarun ma'lumfi Innahya ulai Saat temenemukono-mukono kaum Kaum sing nyembah Berholon sing nyembah harta Iku mutabbarun Iku barang sing rusak Sing hancur Atau sing gak berarti Hal ikon tapi sing rusak Apa ma'perkorum Rumkan utihya ula Iku fi hingga lima Wabadilunan Iku dadi batal Dadi sirno Apa ma'perkorokanukang Ono oko Sopo alladzi Naku ya amalu Naku ngelakoni Sopo alladzi Naku tau Kala dawa sopa musa Azhirawwoi abughikum ilahan Azhirawwoi Ono ing sa'aliyani Allah Ono ta sa'aliyani Allah Abughikum Gwolekno sir Insun kum ing sirotak Ilahan ing punggir Ma'budkan tegesi sesembahan Ma'budkan tegesi sesembahan Wa'asuhu Tahi aslinya abughikum Wa'abri lakum Abughigo lena Insun lakum Maring sirotak Wa'bah haliluti Allah Ufadil lakum Iku Mutamakna Sob Allah Tunggu Anugrah Sob Allah Kumi sirotak Alal alam Ika ingatasi Sa'alam Kapri Fizamanikum Ingalem zaman Sirotak Dimatlan perkara Zakarau Kang lutur Sob Allah Fikoli Waskuru Anjainak Lan hilingo Sirotak Anjainak Kumin Alikana Nyelapna Insun Kuming sirotak Fikiro Atin Anjainak Dan Ingalem Sikiro Anjainak Nyelamatna Sob Allah Kumi sirotak Minhali Fir'ana Sangking Kelompok Fir'an Yasumun Akum Kang kodoh Ngicipna Sopo Dengan Warakna Sopo Fir'ank Kumi sirotak Yukal Lipun Akum Tegasih Podoh Memaksakan Atas Kerja Rodi Memaksakan Sopo Kamu Fir'anku Kumi sirotak Kumi Wai Ufikun Akum Sopo Fir'anku Meng sirotak Fisual Azab Yang El Asyad Dagu Degasih Banget Adat Wawati Sool Azab Iku Gini Yukot Tiluna Kodoh Mateni Sopo Fir'an Abna Anak Anak Sirotak Fisual Wais Tahyuna Lan Gawih Urib Sopo Kamu Fir'an Yasab Kuna Degasih Membiarkan Sopo Kamu Fir'an Nisa Kumi Biro Biro Wadun Sirotak Ben Degasih Amat Degasih Perbudakan Wawati Lalikun Maniku Tetap In Dalam Mengkono Kabe Ayil Injai Degasih Dalam Menyelamat Nawal Adil Dilan Sikso Balak Unut Taya Una Wujian In Amun Taya Una Wujian Awiktila Unut Tawa Joko Mir Rok Dikum Sangking Pengiran Sirotak Fik Adimun Dan Gede Apala Tata Iruna Ono Tora Podho Nompo Berhenti Sirotak Amat Yang Berkara Kudum Kan Ucap Sirotak Berhenti Mereka Ini Cerita Akhir Cerita Akhir Kaum Bani Israel Itu Menang Setelah Berbagai Peristiwaan Ini Terus Menang 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 Laut Merah Menang 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 Bani Israel Menang 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 Komunitas Yang Sejahtera Yang Sehat Tidak 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 Kemudian Seseorang Yang Sudah Sejahtera Sudah Sehat Itu Biasanya Punya Selera Selera Itu Bisa Berdasar Sesuatu Yang Rohani Ini Selera Itu Bisa Berdasar Sesuatu Yang Rohani Yang Kebutuhan Spiritual Setelah Sejahtera Tidak Ada Yang Nindas Tidak Ada Yang Mengintimidasi Kemudian Bani Israel Pernah Jalan-Jalan Sama Nabi Musa Melewati Satu Komoditas Kaum Dimana Kaum Itu Punya Ritual Ritual Ihtikaf Di Salah Satu Arja Sekarang Ini Dewa-Dewa Patung-patung Dewa-Dewa Itu Yang Seperti Saya Sering Berangkan Sebagai Personifikasi Tuhan Sebagai Bentuk Tuhan Jilmaan Tuhan Kemudian Dibuat Ihtikaf Ada Ritual Ihtikaf Ada Sesaji Ada Cara-Cara Yang Punya Nilai Indah Punya Nilai Apa ya Ketayaan Spiritual Dengan Tradisi Ini Bani Israel Yang Sudah Mapan Ingin Ya Musa Isalana Ilahat Kamalah Alhamdulillah 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 Itu ada Semacam Visualisasi Penggambaran Tentang Tuhan Isalana Ilahat Kamalah Alhamdulillah 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 Ini penting Kalo Atur Bahwa Dalam Semua Sejarah Kemusyrikan Itu Dimulai Dengan Yang Namanya Patung Personifikasi Tuhan Keuntungan Keuntungan Kaum Nasroni Atau Kaum Kristiani Adalah Karena Punya Tradisi Setiap Gereja Dikasih Patung Yang Menggambarkan Tentang Yesus Tentang Artinya Keuntungan Itu Bahwa Hipnotis Daya Ketertarikan Daya Apa Itu Terus Menyita Orang Untuk Tidak Berpikir Yang Lebih Rasional Kamu Sudah Tidak Mikir Itu Batu Yang Dibuat Batu Yang Bisa Dipalu Bisa Dipotong Bisa Dihancur Dihancur Ananya Itu Aura 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 Sehingga Rasulullah Itu Boleh Antipati Batung Sehingga Ketika Fatih Mekah Pertama Masuk Kakbah Yang Dihancur Juga Apa Karena Mulai Dulu Kekayaan Kekayaan Rohani Manusia Itu Menjilma Menjadi Kemusyrikan Mulai Zaman Nabi Nuh Setelah Nabi Nuh Wafat Sebelum Nabi Nuh Wafat Itu Menangi Satu Kaumnya Dimana Ada Arca Arca Yang Mengabadikan Kesalean Para Pahlawannya Para Tokohnya Mereka Nggak Nyaman Kalau Ibadah Di Satu Musullah Kemudian Di Musullah Itu Nggak Ada Arca Arca Atau Pahatan Yang Menggambarkan Tokohnya Tapi Tapi Lama Lama Menjadi Kenyamanan Spiritual Tersendiri Sehingga Mereka Tergantung Dengan Sesuatu Yang Fisik Yang Fisik Ini Personifikasi Akhirnya Lama Lama Periode Anak Judis Sudah Menjadi Tuhan Jika Isha Saji Terus Dijuakan Berdoa Kalau Nggak Disitu Nggak Marem Dan Sebagainya Terus Nabi Nuh Dihansurkan Ada Lagi Ada Lagi Ketika Jahiliyah Orang Orang Arab Bikin Patung Al-Lata Al-Uzza Al-Manat Mereka Juga Bilang Al-Uzza Itu Sengkatan Dari Kata Al-Aziz Diat Yang Agung Al-Manat Dari Kata Al-Manan Diat Yang Banyak Memberi Roh Rahmat Kemudian Allah Itu Dibayangkan Artinya Dijilmakan Dalam Patung Patung Ini Diat Yang Agung Diat Yang Pemberi Seperti Tradisi Cina Ini Dewa Apa Dewa Nah Karena Lamanya Satu Petualangan Spiritual Dimana Disitu Sudah Ada Sesaji Ada Amit Amit Ada Ruatan Ada Apa Sehingga Orang Kelupa Kali Itu Hanya Sebuah Batu La Tadur Wala Tan Nah Kelupaan Ini Yang Menjadikan Kemusrikan Karena Menjema Kayak Tuhan Makanya Nabi Musa Marah Betul Ketika Kaumnya Punya Selera Ingin Punya Acara Ritual Yang Kayak Dilakukan Alakami Ya Kufuna Alas Namil Makanya Makanya Kulung Para Teman Teman Yang Haji Begitu Suka Saat Kita Haji Kita Akan Ngalami Hal Yang Sama Saat Melihat Hajar Aswad Makanya Karena Tradisi Ini Rawan Rawan Disalah Gunakan Sehingga Seorang Seidina Umar Setiap Mencium Hajar Aswad Setiap Mencium Hajar Aswad Dalam Riwat Hadis Sokhai Mesti Komentar Saya Tahu Bahwa Kamu Hanyalah Batu Yang Namanya Batu Tidak Mander Tidak Manta Kalau Saja Aku Tidak Melihat Rasulullah Mencium Kamu Aku Rage Duga Karena Apa Personifikasi Tentang Tuhan Tentang Yang Sakral Itu Bisa Rawan Kedepan Menjadi Kemus Bisa 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 Dibawa Meripati Mendelik Sumpah Sangar Weng Tidak 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 Yesus Orang Akan Ibah Akan Kasian Efek Dari Ini Kemudian Orang Sudah Tidak Mikir Asal Usul Itu Batu Anak Ini Tidak Ibah Lain Kuluh Syukur Termasuk Saya Beberapa Kali Istihat Sedang Munajat Sama Allah Istihat Pemikiran Mereka Ini Kakbal Bentuk Rasul Hikmah Mereka Kakbal Bentuk Bentuk Gwanteng 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 Bukan Kotak Wiran Tidak Jelas Bukan Bentuk Kemus Kemus Hikmah Bentuk Kakbal Bentuk 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 Paling Raja Jelas Semua Kotak Berkau Islam Antifat Jadi Kakbal Bentuk Bentuk Kakbal Artis Artis Tidak Bentuk Seniman Bentuk Ahli Seni Artis Kotak Wiran Ya karena itu Perjalanan personifikasi Tuhan Dengan gambaran Gambaran Yang macam Kalau Cina Kayak Dewi Kwan Dewa Keberuntungan Dewa Hujan Kalau Arab Kayak Al-Lata Al-Uzah Al-Manad Dan sebagainya Hubal Itu adalah Satu Personifikasi Tuhan Singrawan Kemus Itu Islam Itu Anti Nabi Musa Marah-marah Betul Ketika Tradisi Ibadah Mereka Mau Dibentuk Dengan Tradisi Yang Baru Yaitu Ada Personifikasi Apa Tuhan Ada Gambaran Itu Itu hanya Patung 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 Itu Tradisi Yang Salah Yang Tidak Ada Artinya Nabi Musa Pinter Karena Mendorong Kaumnya Anti Patung 万 Assair Allah Adukhikum Ilahah Wahu Fad Dolakum Ala Alam Suswait Anjena Kumin Ali Fir'o Nassumun Akum Su'al Secara Bahasa Jawanya Ngata Dober Patung Aladisa Gimana Menendu Sangat Melalami Melawan Porron Enad Allah Sang Lo Aku Kek Kenal Patung Barang Saya Kenal Patung Peg'i Anggap Pengeram Lov Patung terlibat revolusi paham ya? terlibat revolusi kok terus berhormati berhormati pengirat yang dua cara membantu lepas nah sekarang dalam ilmu sufi kita kayak kitab-kitab sufi itu mengajarkan begitu, diam-diam kayak kisah itu ya sering sirip itu disebutnya sufi, sirip kofi kenapa kita diam-diam sering sirip? karena cara kita susut ke belakang kayak apa itu, kalau dalam bahasa hukum itu surut ke belakang itu kurang ini mumpung romantan, kalau terangat kita ini diam-diam sering sirip karena kita tidak pernah atau kurang sering, kurang sering surut ke belakang misalnya ngerti saya tidak tahu kenapa saya ada di dunia saya juga tidak ingin ada di dunia tahu-tahu lahir tentu karena saya lahir menjadi ada dari tidak ada ini satu peristiwa yang kalau kita surut ke belakang akan yakin adanya dat agung yang melahirkan saya yang mewujudkan saya sehingga dat ini adalah yang penting karena saya dari tidak ada menjadi ada tapi kemudian setelah saya hidup kita hidup kalau kita sedang kuber perempuan yang idaman menjadi kayak Tuhan kalau tidak ketemu pusing tanpa dia tidak bisa hidup itu kalau langsir jangkat marah yang seneng gulian duwe narati duwe saya sudah urib gak seneng arano duwe awak lemes api kalau yang seneng pengaruh pengaruh itu dalam bahasa sufi kita diam-diam sudah melakukan satu kemusirkan ufi bahwa kita sering menyembah atau mengimani atau menganggap penting sesuatu yang dulu-dulunya sebetulnya tidak penting atau tidak ada harusnya kita surut terus ke belakang bahwa kita pernah tidak ada seada-ada kita tidak butuh perempuan seada-ada kita tidak butuh teman seada-ada kita tidak butuh siapa-siapa atau mereka itu tidak orang yang terlibat dalam wujud kita mereka tidak orang yang terlibat dalam memberi nafas kita memberi oksigen kepada kita itu yang disebut Quran akhirnya diam-diam kita menuhankan yang namanya selera menuhankan yang namanya naf lalu kalau bulat-balik cerita sebetulnya dosa zina itu bisa diampuni dosa sirik dosa zina seorang prostitusi itu sebetulnya masih bisa diampuni cuma kadang kalau dosa itu sudah sering itu menjilmah menjadi kemusyrikan kalau bulat-balik nerang perempuan bisa jadi WTS itu paling cepat umur 17 tahun atau 16 tahun kemudian setelah menjadi WTS sebetulnya dosanya hanya zina tapi kemudian ada logika kemusyrikan nah ini yang menjadi kemusyrikan karena dia pernah 17 tahun atau makan tanpa melakukan zina berarti dia disurut ke belakang tidak surut ke belakang untuk melihat dia atau pernah makan tanpa harus menjadi pesina tanpa menjadi WTS sama seperti saya misalnya melakukan siri kopi ya gitu saya pas kecil ya seneng aku zaman cilik dolanan bayi ya seneng dolanan pasir ya seneng ketika abc ya punya kesenangan tersendiri gara-gara saya tidak dikirai dikiru-kiru tidak ada orang diluk-diluk terus nai silang tidak seneng aku kan bentuk dulu tanpa ini semua saya juga bisa seneng kenapa sekarang saya menjadi bodoh seneng entah ini nak pengaruhi aku nak wong dosopan dan saya tidak ingin jadi bodoh gitu kan karena aku lalu pengaruh orang orang yang kurusuan ya memang kita harus melatih melatih begitu terus kalau tidak kita pasti akan melakukan siri kopi karena kita sudah orang yang sejahtera orang yang aman orang yang aman itu rawan menentukan satu selera dimana selera itu sebetulnya mengganggu hubungannya dengan Tuhan akhirnya kita menuhankan makanya kalau Allah mengingatkan kalau kita ahli Al-Quran itu diingatkan Allah itu terasa sekali misalnya ada ayat bahwa Allah yang menciptakan kamu punya mata punya penglihatan Allah yang menciptakan kamu punya telinga Allah yang menciptakan kamu punya rasa kalau kita ahli Al-Quran ahli Allah seorang yang dekat dengan Allah kita akan tahu bahwa saat saya makan enak itu karena Allah menciptakan satu rasa dimana akhirnya saya menikmati makanan kita melihat satu gadis atau uang atau apa yang kita senang kita merasa nikmat karena Allah menciptakan rasa nikmat tapi karena kita sudah banyak dosa berlumuran ke musrikan akhirnya kita mengatakan pakanan ini enak uang itu enak dunia itu itu semua enak kan karena rasa jajal enak setruk setruk kita harus terlatih tiap detik tiap menit kita harus berlatih surut ke belakang bahwa semua itu ada rasanya karena kita di beri Allah asam awal 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 bahwa kita karena punya telinga punya penglihatan punya rasa makanya Allah menutup kolilam mata sekurun tapi betapa sedikitnya kamu syukur artinya kamu syukur setelah kamu menemati makanan malah makanannya menjadi begitu penting setelah kamu menemati seorang gadis malah gadis ini begitu penting enak beneng susah herata ruang enak putus cinta enak tampar dan sebagainya pengaruh ya begitu pengaruh ini menjadi penting ini kita kita jangan begitu seorang mu'min yang sejati tidak boleh begitu mu'min sejati akan terus ala sizikrillah isatma'inul bahwa hanya dengan Allah kita menjadi tentera ya itu begitu memang makanya Rasulullah para ulama semuanya itu anti samanya bentuk-bentuk penuhanan nafsu karena penuhanan nafsu dimulai dari pengengkaran terhadap eksistensi apa itu Tuhan dan ini penting makanya Nabi Musa mendidik kamu itu gimana sekarang kok mau ingin punya selera baru punya Tuhan baru sementara Tuhan-Tuhan ini tidak terlibat saat kamu menghadapi fair sama kenapa saya harus menuhankan gadis menuhankan anak menuhankan istri menahankan semua ini toh ini semua itu tidak terlibat dalam wujudnya saya juga tidak terlibat dalam membuat saya punya mata punya telinya punya hati nah dengan logika Tauhik yang mantap begini dengan logika Tauhik yang mapan ini kamu akan melihat ayat-ayat jihad itu tidak ekstrim memang secara lahir ayat jihad itu ekstrim misalnya tempat-tempat yang kamu senangi perdagangan yang kamu ingin jika semua itu kamu anggap lebih penting ketimbang Allah kata Allah silahkan berhadapan dengan saya dan suatu saat saya pasti menyiksa karena dengan logika Tauhik yang mantap tentu Allah tidak pernah bisa kita bandingkan dengan seorang anak seorang istri seorang teman artinya dengan dengan Tauhik yang mantap semua ini tidak penting kalau ini tidak penting semua ketika Allah nyuruh jihad tidak pernah kita telpon perang wah anak perang tidak mati cukup anakku karena tentu dengan logika Tauhik yang mantap Allah tidak pernah diperbandingkan artinya Allah harus nomor kita yang kita alami sekarang itu diam-diam sudah begitu kita ini akan menurunkan selera dan itu kita alami sekarang makanya semenjak naji ini itu harus tobat orang sambil lelatul sobat tidak cukup karena ini tobat kalau kamu secara Tauhik tidak tobat disini berholotok dengan hatimu ya disini berholotok tidak boleh kita tidak boleh cacat secara Tauhik kalau kita sudah cacat itu mau istifar berapa pun tidak ada gunanya karena kita sudah cacat cacat secara akhidat cacat secara apa? nah kalau sampai yang tanya lalu trik-trik apa peskiat apa untuk menghilangkan sirit syirit yang tidak kelihatan kata ulama-ulama caranya minimalkan selera atau kalau kamu terpaksa punya selera ingat bahwa itu dari Allah jadi tadi logikanya gampang kita sebetulnya di era modern lebih gampang logika Tauhik misalnya saya sebagai manusia melihat makanan enak seneng melihat gadis jating seneng melihat uang seneng seneng ini itu sebetulnya dimulai dari gadis itu atau dimulai kita punya rasa kita punya mata saat kamu seneng karena melihat itu sebetulnya seneng dimulai dari karena kamu punya mata karena gadis itu cantik karena kita punya mata orang bisa kera-kera rasanya gadis cantik faham nah kalau dimulai dari mata tentu fungsi mata ini lebih penting orang mata hanya berurusan sama penciptanya bahwa kita punya mata karena sehingga cara kita menghitung nikmat tentu tidak mendewakan gadis itu wah enak rasa seneng ini jahitku mati faham ini harus dilatih terus yang sama seperti makanan gitu bahwa kita bisa merasakan sate merasakan enaknya hidangan karena kita masih punya rasa saat rasa itu hilang oleh setruk atau oleh penyakit yang lain tidak ada gunanya semua apalagi di era modern kita membuktikan itu lebih mudah misalnya kalau kita darah tinggi makanan sate menjadi problem kalau kita punya kolesterol makanan ini menjadi problem akhirnya apa koran terusi kebenarannya bahwa semua penikmatan duniawi itu kembali pada rasa dalam diri kita atau organ-organ dalam diri kita atau elemen-elemen dalam diri kita nah elemen-elemen itu mulai asam awal aftar walafidah tentu hubungannya dengan penciptanya dengan harusnya ya itu yang penting bukan yang diskeliling itu paham itu harus dilatih terus nah kalau menyangkut yang kayak selera ya selera kayak yang lain itu diri saya pernah baca satu cerita ada seorang resi penasihat seorang raja raja itu bijak karena punya penasihat yang bijak pula nah suatu saat raja itu dapat hadiah satu apa satu keramik yang dari kristal bagus sekali itu gelas dari keramik bentuk kristal bagus hingga raja itu senengnya bukan main sampai-sampai saking senengnya itu kalau minum harus pakai gelas itu kalau tidak tidak marah ketika raja saking senengnya karena punya benda yang sangat dia sukai sang penasihat itu bilang hai raja saya itu tidak seneng sama benda ini kok bisa kamu itu gimana kamu penasihat saya yang satu seneng sekali kok kamu tidak apa seneng jawabnya penasihat itu jika jenengan seneng betulan itu akan tersiksa karena kesenangan yang berkebihan suatu saat kristal itu pecah pecah raja sangat sangat gelisah sangat risau dia bilang saya seneng andekan dulu-dulunya tidak pernah ada kalau dulu-dulunya tidak ada tidak pernah susah karena pecah atau karena itu sama dengan yang dikatakan saya jamar ya seperti itu kita harus melihat begitu semua nikmat Allah harus kita lihat bahwa itu dari Allah kalau tidak diandekan andekan tidak ada juga tidak apa-apa itu bisa dilatih itu tadi kita menghindari punya benda yang kita seneng secara berlep misalnya saya yang saya alami saya misalnya punya penderek kita punya harus latihan misalnya diderekkan ya seneng pergi sendirian ya seneng misalnya dihormati orang ya biasa di pisau iwong ya biasa harus dilatih kalau tidak kamu akan tergantung dengan fenomena fenomena atau kejadian-kejadian di sekeliling kamu dan itu mengganggu kita kenyamanan dengan Allah subhanahu yang ini saya akan tergantung ini yang akan tergantung saya akan tergantung yang ini di alihkan kelahan-alih buat dunia dan nampak alih Musa yang Musa salah sini yang Masa telung pulau apanya laylatan, apanya bunyi nukal di muhu, kang bakal ngomongi ngentikani Insan Allah yang Musa indan tihaya, nalikane ente salah sini yang laylatan biaya sumaha gambar seharap sentuh masani sopoh Musa yang salah sini lelatan waya dulukodah kutai ulang itungan salah sini lelatan dulukodah fasomaha mengkomasani sopoh Musa yang dulukodah falamat amat mengkosumangsani sempurna apa salah sini lelatan angkara mengkomongkiri sopoh Musa kholufafamihi yang baune mulutnya Musa pastakah mengkosiwakan sopoh Musa gara-gara siwakan dianggap salah dianggap ya dianggap salah faamarahuwa mengkoplintahu yang Musa sopoh Allah biasyraten kalang sepuluh bukro yang kang liu liukal limau supaya ngomongi supaya nantikani sopoh Allah yang Musa bikholufifamihi kelawan bahu mulutnya Musa kama kola ta'ala kaya oleh da'ud Allah ta'ala wa'adzmamnaha biasyraten lanyampurna anus apa yang sun Allah yang salah sinal lelatan biasyraten kalangan sepuluh mimpi ufijjah sangking ulang ufijjah fatamma mikoturubihi arbayna lelah fatamma maka sempurna apa mikoturubihi apa perjanjian yang pengirani Musa e'waktu waktihi tegasi waktunya yang diani yang Musa bikhalamihi kelawan ngendikani Allah Yahweh Musa arbayna lelatan yang patang puluh halun lelatan dari tam yis makolah yang darus musa musa liasihi maring duluri musa herun rupanya herun indah dah habihi nalikane budali musa ilal jabali maring gunung ilmunajat maring krono musa ketemu pengeran ukhluf nifi kaum ukhluf kare siro tinggal siro ni siro 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 khalifat siro dalam kaum siro benay siro amro yang perkaran kaum walah tetap dilano jalan siro gue jalan sab jalan siro yang dalani orang sehingga kerusaha bimu wafakotihim kelamannya coki musikin alal ma'as yang atas kemaksiatan biro biro kemaksiatan walam ma'as alam kemaksani soan sopam musa musa atau sopam musa limikotina krono mapak neng sun aile wakti tiksim marim waktu aladzi rup waktu wa adna lukang jenjeni sun hu musa bil kalami kelaman waktan lamu rup lak ngendikani yang musa sopam rup rup pengirah musa gila wakti otin oleh ngendikani kelaman tampo pelantara krono 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 kelaman krono 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 musa rup krono 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 musa rup krono rup rup krono pengirah ngendikani hari kalau aturi mirsak panceng hari kalau aturi mirsak panceng ini ngendikani naf saka panceng panceng antur mongkosaget ngendikani 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 panceng kalau ada sop awalan taro orang bakal atau orang mampu siro orang bakal ngendikani siro ini ngendikani el atak di 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 orang kuasa siro ala rup yati ngendikani ngendikani watak biru tapi nambung nambih kelawan nampu jeng lantar ini guna lanturo orang kok lanturo orang ditingani sapa yang itu 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 ngekei faedah ngekei pengertian apa dawa lantar ini orang lanturo orang ditingani ini ini yang kemungkinan potensi ini yang sangat tinggal walau ini guru tetapi ini tinggal siro lantar jabal lima lantar Allah dirupanya jabal lantar jabal lantar kuat mengkat lantar siro 다 mila berat bat maka lantar ap mengat bakal tinggal siro gusta juga hanya кров siro tetap 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 gel mentar wala var 答 lantar lantar magg meg g mang ? . Walau matajala maka semangkanya muncul Detoknya Sopo robu, sopo pengerahnya musa Nah itu harus dikisiperti lo Sopo robu, minuri, sanggeng, minuri, robi Kodro nisfi anmulatil sensir Kelawan sak kadar separohnya Diriji manik, diriji jendek Diriji paling kecil yang muncul Jendek Kadar separohnya diriji jendek Kamafi hadithin Kau yang dalam seji hadith Sokharawudangasayu yang hadith sebalah hakim Imam hakim Niljabali marim gunung Ja'alalu dakka Mongkong gawesopo allahu Injabal dakkan ingkang hancur Bilkosri wal maddi Ehmatku kan Dekesi ingkang bin hancurno Musawiantol halirata Bilardi kelanbu Wa khurramu Lantarjunggal Tawalan Pinsan Sopo Musa Musa Pinsan Halir Halir Boten sadar Ehmat Siyan Ali Dekesi Kaputupi Mikirannya Maksudnya Boten sadar Lihau lima Krono Hibu Berkoror Krono Dastat Berkoror Akan Ngalih Sopo Musa Walama Apa kau Maksudnya Warah Sopo Musa Kau Maksudnya Sopo Musa Subhan Mohosuti Panjinengan Sopo Musa Tantih Krono Berkoror Bersin Nolak Kamarin Panjinengan Tutu Ilai Tutu Batopo Inksun Ilai Kamarin Siro Tutu Batopo Inksun Ilai Kamarin Siro Minsu Alima Sang Takok Perkoror Untuk Jalur Perkoror Lam Umar Kang Oras Berintah Inksun Di Hormat Wa Ana Awal Mumin Wa Ana Ute Inksun Iku Awal Mumin Iku Kawitana Biro Brow Mumin Fizam Mane Inklan Zaman Inksun Rumah Rotenan Masalah Salah Faham Nur Rizkan Kulau Terang Nod Dari Sigi Ilmu Yang Mudah Yang Yang Singerapatisakral Singerapatisakral Kuran Langsung Quran Yang Gak Patisakral Ilmu Dularan Istihan Ilmu Yang Berhasil Istihan Menurut Pendapat Mutajila Bahwa Allah Itu Tidak Mungkin Bisa Dilihat Secara Fisik Baik Di Dunia Maupun Di Asirat Bahkan Saat Di Surga Kalikul Tidak Mungkin Allah Bisa Dilihat Dalilnya Mutajila Adalah Latu Drikul Absor Wawai Drikul Absor Bahwa Allah Itu Tidak Bisa Tersentuh Atau Terliputi Atau Ditemukan Oleh Al-Absor Oleh Mata Manusia Menurut Pendapat Sunni Ali Sunnah Berdasar Banyak Riwayat Ini Sampai Jangan Salah Paham Dari Awal Ali Sunnah Berpendapat Demikian Berdasar Banyak Riwayat Sosisa Riwayat Dari Haji Sosya Bahwa Rasulullah Sering Ngendikan Tidak Sering Ngendikan Bahwa Kalian Nanti Di akhirat Akan Melihat Allah Secercah Secerah Kayak Kamu Melihat Rembulan Di malam Yang Sangat Cerah Lelatal Bedir Kemudian Ada Banyak Ayat Wujuhi Wujuhi Yawma Yawma Idhin Naldiroh Ilar Biar Naldiroh Di hari Kiamat Wujuhun Ada Beberapa Wajah Yawma Idhin Yang Dalam Dinan Kiamat Naldiroh Yang Mencerah Yang Mencorok Ilar Biar Yang Pengirah Wujuh Naldiroh Itu Ningat Ningat Atas Nama Dalil Dalil itu Ali Sunnah Meyakini Bahwa Nanti Seorang Mu'min Yang Masuk Surga Itu Bisa Melihat Allah Nah Tentu Karena Allah Tidak Bisa Direka Reka Ali Sunnah Berpendapat Bahwa Saat Kita Melihat Allah Adalah Dengan Melihat Yang Tanpa Bisa Mereka Reka Yang Tanpa Bisa Meliputi Secara Penuh Atau Bisa Melihat Secara Detail Secara Sempurna Tanah Allah Bagaimanapun Adalah Laisa Kamislihin Allah Allah Tentu Tidak Bisa Direka Reka Nah Kalau Masalahnya Demikian Bisa Melihat Tapi Tidak Bisa Mereka Reka Bisa Melihat Tapi Tidak Bisa Sempurna Bisa Melihat Tapi Tidak Bisa Identifikasi Bisa Melihat Tapi Tidak Bisa Men Fati Kalau Masalahnya Demikian Berarti Tidak Menjadi Masalah Artinya Khilaf Antaranya Ahli Sunnah Dan Musazilah Itu Bukan Khilaf Yang Serius Bahwa Masalahnya Kita Melihat Allah Adalah Bentuk Kenikmatan Dan Itu Saja Ekspresi Dari Kenikmatan Ahli Dan Adalah Punya Hak Punya Hak Meskipun Dengan Melihat Yang Di Wirit Wala Fisorin Satu Melihat Yang Tidak Bisa Detail Tidak 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 Pendapat Alifinah Dan Mutasih Kemudian Ada Fakta Fakta Riwayat Misalnya Tentang Nabi Musa Nabi Musa Ketika Isak Ketika Isak Sangat Sangat Isak Sangat Ingin Ketemu Allah Itu Sepuntan Beliau Memohon Rabbi Hari ini Anggur Ya Allah Berilah Aku Kesempatan Untuk Melihat Engkau Allah Menjawab Lantaroni Kamu Tidak Bisa Melihat Saya Tapi Coba Lihat Gunung Itu Kata Imam Susiti Dimana Gunung Itu Tentu Secara Fisik Secara Materi Lebih Kuat Ketimbang Nabi Musa Al-lazi Wa'ak Wa'amingka Bahwa Gunung Itu Lebih Kuat Ketimbang Akhirnya Nabi Musa Melihat Gunung Gunung Diskelilingnya Ternyata Gunung Itu Ketika Baru Separuh Dari Kodronisvi Anmulatil Finsir Baru Benar-benar Kecil Sekali Dari Sinarnya Tuhan Kodronisvi Anmulatil Finsir Separuh Sinar Dari Kadar Separuh Gigi Gintik Itu Gunung Sudah Hancur Dengan Demikian Tidak Bisa Dibayangkan Andekan Allah Muncul Secara Penuh Gunung Yang Sekuat Itu Saja Langsung Kayak Apa Kalau Muncul Di Hadapan Musa Terus Akhirnya Beberapa Riwayat Yang Demikian Ini Rumah Tenang Oleh Pakar Pakar Ahli Sunnah Oleh Ulama Al-Ulama Ahli Sunnah Dianggap Satu Riwayat Siminal Mutashabe Artinya Satu Riwayat Quran Atau Hadis Simutashabe Mutashabe Itu Yang Kayak Diterangkan Quran Orang Mencari Persisnya Kayak Apa Misalnya Kalau Berubah Cahaya Berarti Allah Itu Berbentuk Cahaya Kalau Kamu Yakin Demikian Juga Kafir Karena Lesaka Misli Itu Banyak Riwayat Yang Begitu Misalnya Tadi Nabi Nanti Nanti Nantikan Wasallu Ujab Bar Kodamahu Alak Nar Hatta Takula Kit Kit Itu Di Riwayat Hatis Soha Dan Allah Survei Melihat Mendadak Ngeraka Disurvei Apa Kamu Butuh Anggota Baru Butuh Tampungan Baru Nah Kurang Akhir Tambah Itu Istilahnya Nanti Pas Opos Survei Itu Wata Do Ujab Bar Kodamahu Ala Jahan Nam Hatta Takul Hakit Disangking Kuate Pengheran Ngidain Rokok Nganti Priyat Priyat Itu kan Nambu Art Kan Raka Rukar Ruan Masuk Bayang Raksasa Raksasa Kan Mungkin Bayang Pengheran Nur Mungkin Masuk Pengheran Pelangi Itu Mas Alamat Allah Yang oleh Pakar Pakar Ahli Sunnah Oleh Ulama Ahli Sunnah Dianggap Minal Mutashabe Sama Seperti Ayat Ayat Yang Secara Lahir Misalnya Ada Ayat Yaduwai Okonoko Berwat Tangan Allah Di atas Tangan Manusia Sama Seperti Ayat Walitus Na'ala Aini Musa Apa Isa Kamu itu Musa Kamu itu Kesayangan Masaku Allah Masa saya Itu Paling senang Kalau melihat Kamu Tentu Tidak Bisa Diartikan Bahwa Kemudian Berarti Allah Punya Mas Nah Itu Masalah Masalah Yang Diperdebatkan Terus Oleh Ahli Sunnah Dan Mutashila Dan Para Kiai Sekarang Sampai Kiamat Tidak Akan Menemukan Hakikat Itu Semua Tapi Kita Punya Gambaran Kenapa Itu Bisa Terjadi Misalnya Begini Kalau Sering Ditanya Orang Gus Katanya Orang Sebelum Wujud Itu Sudah Ada Al-Nisa Sudah Ada Perjalan Tuhan Tuhan Di Alam Tuhan Terus Pertanyaannya Adalah Seperti teori Saya Tadi Kita Melihat Karena Dengan Mata Karena Terlanjur Cara Melihat Kita Dengan Mata Tentu Tentu Sesuatu Yang Tertutupi Atau Yang Jauh Menjadi Tidak Telinga Karena Kita Terlanjur Mendengarkan Dengan Telinga Saat Telinga Kita Sumpeli Maka Kita Sudah Tidak Bisa Mendengar Tapi Masalahnya Apa Betul Dengan Mata Ini Apa Betul Dengan Telinga Ini Kita Nanti Melihat Tuhan Kontruksi Kita Kan Nanti Dirubah Total Elemen Kita Nanti Juga Dirubah Total Sehingga Dengan Perubahan Perubahan Elemen Itu Dimungkinkan Sesuatu Yang Diceritakan Allah Subhanallah Allah Kita Punya Banyak Berbingan Tentang Itu Misalnya Makan Orang Sat Piring Tapi Ketika Era Ditemukan Orang Tidak Makan Pake Infus Juga Karena Elemen Ternyata Ditemukan Sekarang Tidak Usah Makan Satu Piring Nasi Cukup Pake Infus Yang Lepas Organ Tentu Bisa Lepas Bisa Menggantikan Fungsi Makan Ya Sama Bisa Saja Begitu Nanti Di Masa Cita Yang Punya Problem Penglihatan Karena Bersyarat Harus Dikat Bersyarat Harus Ditutupi Problem Ini Bisa Dihilankan Kalau Rekonstruksi Badan Kita Dirubah Karena Di akhirat Segalanya Dirubah Itu Yang Disebut Tuhan Ya Matubat Galul Ardu Zairal Ardi Wassama Watu Baru Zulillah Zil Wah Zidil Bumi Juga Diganti Langit Juga Diganti Dengan Elemen Elemen Yang Berbeda Tentu Nanti Dengan Kemampuan Yang Berbeda Dengan Sistem Komunikasi Yang Berbeda Sebab Itu Mungkin Sekali Yang Dikatakan Allah Soal Persisnya Kayak Apa Tapi Kita Punya Bayangan Gambaran Betapa Itu Mungkin Sekar Mungkin Sekar Itu Penting Kulatur Akan Tentu Mungkin Titik Lama Sisi Biar Tidak Dikati Mas Terus Sekarang Ada Balik Lagi Tentang Mi'rod Kenapa Ali Sunnah Ngotot Bahwa Allah Itu Mungkin Dilihat Ada Galil Tentang Mi'rod Mi'rod Ketika Rasulullah Sampai Sidratil Muntah Itu Mengalami Satu Dialek Dengan Allah Ya Mutazila Salah Mutazila Itu Tidak 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 Mutazila Tidak 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 Pakar Pakar Tidak Pakar Islam Tidak 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 Tapi Rasulullah Dihumikir Rahmat Tidak 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 Mutazila Itu Punya Pendapat Bahwa Allah Tidak Bisa Dilihat Itu Dengan Dalil Nabi Musa Sing Nabi Rai Sode Allah Merkuk Allah Tidak Allah Kamu Tidak Tidak Lihat Tapi Cara Pandeng Hali Sunnah Tidak Begitu Nyatanya Rasulullah Bisa Melihat Allah Sebab Itu Ketika Allah Tidak Lantar Tidak Nabi Musa Itu Serius Kue Rai Tidak Aku Misalnya Muhammad Mulanya Dari Imam Suyuti Lantar Tidak Tidak Awal Allah Ngertikan Lantar Aku Rakan Tidak Iya Sopo Air Tidak 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 Wata Berbihi Duna Lantar Yufi Duh Inkan Ruk Jadi Kenapa Allah Cara Ngertikan Lantar Kamu Tidak Melihat Saya Kamu Musa Tidak Bisa Melihat Saya Berarti Bisa Diartikan Selain Kamu Misalnya Muhammad Ibrahim Bisa Ya kan Kocok Aku Raseneng Kue Bisa Seneng Ngerti Aku Raseneng Ngerti Ya kamu Saja Bisa Seneng Ngerti Aku Raseneng Sopo Aku Rasen Sopo Allah Ngerti Lantar Lantaroni Boten Lankuro Ya ini Lantaroni Kue Musa Rasen Dua Aku Allah Jawab Lankuro Aku Rasen Didel Andri Kan dari Awal Allah Ngerti Saya Saya Tidak Bisa Dilihat Tentu Siapa Saja Tidak Bisa Melihat Faham Sebab Itu Mu'tazilah Salah Sekali Kalau Bikin Dalil Ayat Ini Buat Satu Ketentuan Bahwa Allah Tidak Bisa Dilihat Berkata Allah Dwi Aku Wai Rasen Dilo Aku Orang Aku Rasen Dilo Berarti Yang karuan Kena polis Tidak Bisa Melihat Kan Musa Bukan Yang Ya Sebab Itu Banyak Hadis Tentang Sidra Tim Munda Dimana Nabi Muhammad Berdialik Langsung Dengan Allah Dan Itu Sah Dan Tidak Perlu Berkentangan Dengan Ayat Ini Karena Ayat Ini Adalah Satu Bentuk Penafian Bahwa Musa Tidak Bisa Melihat Allah Bukan Berarti Allah Tidak Bisa Dilihat Musanya Yang Tidak Bisa Bukan Berarti Allah Tidak Bisa Dilihat Ini Maksud Tidak Wartak Berbihidu Nalang Kuro Yufidu Imkan Rukyat Tidak Faham Mergo Lantaran Itu Hanya Berkisar Kepada Nabi Sintai Musa Kecuali Kalau Ayatnya Langkuro Aku Raksanek Dibel Loh Enak Gampun Balai Ratus Itu Masalah Sebab Itu Kita Harus Yakin Sesuai Mas Bapak Dijuna Bahwa Kita Nanti Bisa Melihat Bahwa Soal Persisnya Kayak Apa Itu Tetap Bi Wairi Ke Fin Walang His Sob Ini Wusim Dati Akhidah Alis Sunnah Maha Toro Bibalika Fawahu Bihilavi Lati Apa Yang Terlintas Di hati Kamu Tentang Bentuk Allah Fawahu Bihilavi Lati Allah Tentu Dak Demiki Misalnya Kita Terlintas Allah Itu Paling Kayak Sinar Yang Begini Ya Allah Dak Begitu Misalnya Kita Terlintas Kayak Apa Ya Allah Dak Begitu Namanya Maha Toro Bibalika Fawahu Bihilavi Dahlika Apa Yang Terlintas Di Hadimu Ya Allah Dak Begitu Karena Kita Punya Kaedah Bagu Bahwa Tentang Allah Adalah Lekah Khamisli Bahwa Allah Dak Pernah Ada Paganah Ini Khusian Pujian Sebut Mukho La Fatul Dillah Wad Khusian Menegur Terus Akan Khusian Jawa Sop Allah Tala Lagum Are Musa Ya Musa Musa Ini Istovai Tuka Alam Nasi Ini Istovai Tuka Alam Nasi Ini Satu Menengson Alam Iku Istovai Tuka Iku Milih Apa Inngson Ka Inngsiro Ikhtar Tuka Tegse Milih Inngson Ka Inngsiro Alam Nasi Yang Atas Menus Ah Dizaman Tegse Penduduk Sapri Oden Dirisala Di Kelawan Tak Pilih Layak Untuk Risala Inngson Maksudnya Untuk Risala Ya Allah Dijam Iklan Jama Risala Di Wale Froti Lan Ifron Dirisala Alif 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 Wad Kala Milan Tak Pilih Iso Untuk Nendikan Inngson Etak Lini Ditesi Nendikan Inngson Iyak Inngsiro Sabut Mengkong Alap Siro Ma Berkoro Ate Tukang Paling Sopo Inngson Kain Siro Min Alif Disang Anugrah Santing Rahmat Wakun Alif Siro Menas Saki In Agus Tengah Sang Syukur Syukur Bate Wes Syukur Alum Mareng Piro Promi Mat Isin Wakat Ap Nala Nulis Sopo Inngson Nau Kronom Musafil Alwah Dalam Piro Piro La Sab Saba Lembaran Lembaran Saking Dedaunan Suargo Auzabar Jatin Saking Jenis Batu Zabar Auzam Ratin Sab Atin As Saking Sab Atun As Ratin Lampir Rameun Arab Itu Sepulah Minkul Lisein Aku Nulis Neng Taurat Minkul Lisein Saking Sab Sab Berurusan Dalam Taurat Ada Panduan Panduan Tentang Melaksanakan Agama Mau Ido Tan Hale Jadi Mau Ido Nasihat Wat Si Lantan Hale Jadi Penjelas Tapi Nantik Jadi Penjelas Likul Lisein Maring Sab Sab Berkor Da Likul Lisein Badal Jadi Badal Minal Jari Wal Mat Jir K Blah Jir Mi Ila Dawa Taurat Bik Watin Kelawan Tenangan Kelawan Serius Eh Dijit Dijit Kelawan Tenangan Wasti Haten Tenangan Fisik Nujit Taurat Tenangan Cara Berdiga Ini Kalau Pemikiran Is Taurat Dijit Dijit Keseriusan Fisik Keseriusan Berdiga Sudah Bik Tidak diberi kepahaman Tidak diberi kepahaman Allah di'na Yang ingin mel Caucas Allah di'na Yang sehingga diberi kepahaman Yang di dalam bumi Di berita mengintres charity Yang di dalam bumi Quegur bahkan Dous yang iku Saya bak�kar Bahkan Bangga Namun Ganteng Mitglana Im埋en Iba Baik Yang di dalam Ayat Waiyarolamun Ningali soba al-ladina Takab barunakula ayat Layuk minumongkora iman Soba al-ladina biaklan ayat Bistikandani ranurut Waiyarolamun ngerti soba al-ladina Sabila ruski yang dalam kebenaran Etorika ruski Dalam kebenaran Ayin huda Huda itu petunjuk Allah dirupani huda Huda itu hadih Bahasa Arab Sebagian riwayat itu Huda itu hadih Rasulillah Tidakkan ini Rasulillah itu tidak apa-apa Konten dua bahasa Allah dirupani huda Jangan tetap huda menimcilah sangking Maksudnya Allah Layuk minumongkora iman Soba al-ladina biaklan Arus di sabila imbalan Yasukuhu kangambah soba al-ladina Nara barang api Oradina Waiyaro sabila lhoi yata Sabila Waiyalamun ngalih sopongak Sabila lhoi ying dalan Kesesatan Ibu lalih tiksidalan kesesatan Yata sudu mongkong al-ladina Sabila lhoi ying dalan Waiyaro sabila lhoi ying dalan Waiyaro sormu Uta'i mongkono-mongkono pengalian Maksudnya Wongkong diparmi kelainan Cara berpikir kelainan Iku bian nagungklan satam ini Allah dina Yukad debu merisakan Soba al-ladina biayat Dina klan Biro-biro ayat gitu Kulau niku Niku Mocu ayat niki Mulai Mulai sakit ngalit Mulai sakit ngalit Nanti sakit niki Ayat niki ini Kulau hiling terus Bahwa orang itu Ya seperti keterangan saya tadi Bahwa orang itu Kalau cara pandang Sudah dirubah Niku ini kaya ayat niki Nanti kanya Allah Aku gak akan memberi hidayat Sama orang-orang Yang punya perilaku demikian Kita punya contoh Segudang contoh Misalnya kalau sudah orang itu Fasek Yang mau cokoran nangis Itu janggal Mau cokoran nangis Yang ditangisi Wapani Kok ada mau cokoran Guyanggui Ngurung 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 Sementara mereka Enggak pernah janggal Ketika misalnya Telkitaru Nangis Ketika misalnya musib Rek Ketika misalnya gedap Gedap Kenapa sesuatu Yang mongkar Mereka gak pernah janggal Dengan sesuatu Yang baik Mereka Janggal Ngurung Sudah Kombek Kiai Kombek Masjid Duit Dikak Masjid Dikak Kiai Maksud Tapi mereka Gak pernah janggal Dikak Duit Dikak Lontek Dikak Dikak Saya itu Pernah berdibat Sama seorang Masalah Atas nama Sama-sama Ulama Artinya Tidak Atas nama Tradisi Atas nama Tradisi Oh Mesti Mau Kuburan Saya itu Kebetulan Dulu Sering Dimintai Dimintai Tolong Ngerjemah Buku Tek-tek Wahabi Oleh orang Wahabi Kadang-kadang Diskusi Saya bilang Saya mau diskusi Caranya sama-sama Dengan kapasitas Sulama Tidak Dengan kapasitas Tradisi Iya Kalau dengan kapasitas Sulama Yang jelas Saya sudah unggul dulu Karena saya hafal Quran Hapal sekian ribu Hadis Situ kan Hanya orang Arab Oh iya Katanya Ini Tidak harus jelas Seperti Ini bukan urusan sombong Memang kalau Orang harus Berdibatuh Dengan kapasitas Kalau tidak Dengan kapasitas Kan terus repot Terus tersangka Nah itu kan Repot Akhirnya Dimulai Kan sangat Menyesatkan Ketika cari Ketenangan Komorokubulan Cari ketenangan Itu ya Bisa Quran Itikab di masjid Ngapain Itikab di kuburan Ngapain Di arah noko Terus Saya kan Maksudnya itu Mesti salah Yang salah Karena harusnya Kan baca Quran Wiridandu Di masjid Tidak di kuburan Terus saya tanya Begini Oke itu salah Saya tanya Kenapa Dari gindu Misalnya Rasulullah Di banyak hatis Tidak ngetikan gini Maka Quran Itu yang Ngapain Ini masjid Ante kan dari dulu Rasulullah Membakasi Begitu Maka Quran Ngapain Ini masjid Tentu aku Maka Maka Quran Yang Umah Maka Maka Kuburan Maka Maka Pondok Maka 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 Iya Berarti Rasulullah Hanya Maka Maka Quran Maka 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 Orang Wahhabi Itu kan Sebetulnya Punya problem Ilmiah juga Jadi tadi Misalnya Baca Quran Itu Kalau Di masjid Bagus Kalau Di kuburan Jadi Tersangka Pertanyaannya Apa Ada Yang Rasulullah Membatasi Kebaikan Baca Quran Kalau Di Masjid Kalau Enggak Enggak ada Patusnya Maka Quran Itu Baik Dimana Saja Yang Menjadi Pantangan Ada Riwayat Itu kan Kalau Saat Kita Di WC Saja Saat Kita Meneng Dia Ya Enggak ada Batasannya Sama Seperti Kita Sama Aliran Tertentu Saya Juga Pernah Ketemu Misalnya Aliran Aliran Yang Melarang Dalilan Melarang Apa Memang Kalau Kita Dari Segi Dalil Kita Pasti Kalah Rasulullah Pada Punta Ratih Dalili Ratih Pitung Dinani Ratih Patang Pulau Dinani Andai Itu Kebenaran Tentu Yang Paling Pertama Melakukan Adalah Para Sahab Debat Dan Meyakinkan Andai Satu Kebenaran Tentu Yang Pertama Melakukan Para Sahab Nyatanya Ada Riwayat Sani Nabi Di Batang Pulau Dinani Di Mana Ada Rasulullah Mana Allah Saya Itu Pernah Ketemu Kelompok Kelompok Begitu Ya Oke Kalau Anda Berkeyakin Dan Dini Jantus Tapi Sekarang Tanya Ada Riwayat Soh Ya Ini Kita Sepakat Riwayat Ini Soh Karena Ada Di Bukhari Muslim Rasulullah Pernah Nendikan Dalam Hadis Kutsi Hadis Yang Dindikan Allah Lewat Rasulullah Orang Yang Ingat Aku Sendiri Maka Aku Juga Mengingat Dia Secara Sendiri Dan Orang Yang Mengingat Aku Di Depan Orang Banyak Atau Bersama Orang Banyak Aku Juga Akan Mengingat Mereka Di Jepan Orang Dan Bahkan Sebuah Riwayat Mengatakan Dan Aku Bangga Mengingat Dia Di Jepan Para Malaikat Kenapa Anda Enggak Pernah Melihat Bahwa Tahlilan Anggap Pengheran Rame Rame Jadi Sunnah Tahlilan Rame Rame Kenapa Kamu Enggak Pernah Melihat Bahwa Tahlilan Khol Itu Anggap Pengheran Rame Rame Kalau Giver Tuh Ram Ya Tuh 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 Lailah 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 Yang Dilapatkan Itu Kalimat Kalimat Tau Lailah Tuh Lailah 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 Kenapa Fenomena Tahlil Tahlil Masal Tuh 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 Ingat Allah Secara Masal Kenapa gak kamu lihat Semakna dengan Ketika aku diingat bersama orang banyak Orang itu juga aku ingat Secara orang Dia sama saya Apa ada hadis itu Kayaknya saya pernah dengar Ya berarti kita perlu berdebat Kamu murid saya mengalim saya Ya ini yang saya gak mau Perdebatan gak level Akhirnya saman dapat ilmu diri saya Harusnya debat itu gak begitu Sama-sama level Kemudian ada yang punya kelemahan Kalau gini jadinya gak debat debat Jadinya saya gurui kamu Atau kamu gak disayang Ya kalau dipikir gitu Ada baiknya Itu gak ngaku itu Ya kalau dipikir gitu Ada baiknya Ya itu kan Ya memang begitu susah kan Ya memang Saya sendiri ya Saya sering ngomong sama istri saya Di umpam aku matilah Di tahlili wong ake Terus wong do tepake Misalnya mati Dibendam terus Gak usah biasa Jangan sampai aku Kondungan Cuma aku yur anti tahlil Tapi ya serasa ribet-ribet Memang masalah itu memang masalahnya Tapi yang jelas lewat ngaji ini Sampai akan tahu Bahwa atas nama mayat itu memang salah Ya atas nama mayat itu memang salah Daripada atas nama mayat itu memang salah Kita pakai hadis suha itu saja Bahwa saat kita ingat Allah sendiri Allah akan mengingat secara sendiri Saat kita ingat Allah secara masal Allah juga akan mengingat di arah secara masal Dan Allah akan bangga Nama kamu akan disebut di hadapan para mala Itu jelas pokoknya Sampai cari di hadis-hadis muslim di Bukhari Itu kita lebih amat Karena aku rasa ini sudah dihiyahkan Dalam Tenggol-tenggol tahlil Khus mengkira apa Wonton pitung binani Bapakullah Ya, aku Tekau wiridhan bareng-bareng Gekus Ya, semuanya Itu kula nak kadang Dikai waktu mau itu khasana Supaya anggap mawan tahlilan Wiridhan bareng-bareng Sampai rasa peduli Bola mikain Obe Muhammadiyah Wiridhan dirihan Ya, apa masalnya apa Ape Sampai rapi Misalnya gue Ya, kamu tamu itu dua utangan Ya, kamu seret Tenggol-tenggol ternyata dua utangan Ya, jangan-jangan cerita gitu aja Artinya, nggak sembuh juga Tenggol-tenggol utangan Orang-tenggol ternyata Sampai Sampai jadi masalah juga Tenggol-tenggol Bola balik Tenggol-tenggol Sampai jadi masalah Penggalangan Dandani Tenggol-tenggol Ini Raja Enggal Bikwiri Dandani Kemudian Anggup proposal negara Tenggol-tenggol Ya, ini terkenal Yes, malah itu Masa-masa Ini uang orang janggal Sampai beritah Bikwiri Dandani Apa? Yang janggalnya dua Bikwiri Dandani Dandani Uang dari mana Kok hal yang besar-besar Mari janggal Seperti Serepot Tenggol 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 Artinya, kita punya perbandingan Kita ini jangan menjadi Orang kelainan Saya bilang sama Orang itu Saya bukan anti Papa saya setuju sama mereka pandai dalam banyak hal, tapi kita jangan jadi orang kelainan ulama-ulama wahabi apa pernah se ekstrim itu menuduh para pemusik misalnya ulama wahabi apa mengarang begini, sungguh gila sungguh bintah, wong kok iso gedegedeged ngurungok no musik rap sungguh gak terpelajar wong sok nangis ngurungok no musik kenapa selalu yang dihujat orang-orang yang ngajini ke bulan orang-orang yang nangis saat ngaji di kubur ini kan dihadir satu kefasikan yang jelas-jelas facek gak pernah diadili sesering itu sementara satu kesalahan yang sungguh mesti facek dihujat seperti demikian rupa orang-orang misalnya papa siapa saja di Indonesia, misalnya ada kelompok yang anti-tahlilan apa mereka sesering itu janggal terhadap fenomena masalahnya yang dihujat orang-orang yang nangis di janggal ini sementara orang-orang yang didal apa jelaskan dari siang dihujat orang-orang yang menyeru apa untuk misalnya dia rupa bahwa mereka sederhana yang dihujat orang-orang sholahan dan memang yang mengalahannya tapi orang-orang ini keburuan orang-orang yang dihujat orang-orang bingung sehingga orang ini nangis orang-orang bingung Kita ini jangan sampai, cara berbeda kita Kebolak-balik Rowong sodal koning masjid janggal Rowong sodal koning giei janggal Tapi rowong BRBTS Saya bukan termasuk pengagum Gustur Tapi saya bukan benci Gustur Saya itu pernah ketemu seorang iai Yang puun sekali sama Gustur Acara mesti wujud Gustur Suatu saat ketemu saya Angkat ya Gusti nancen dengan termasuk Sini Gustur Tapi tidak ditipan umum Waduh dia ini ngomongan kan nak kalah Bisi-bisi Jangan pulang Biasa mawan Kalian Gustur Biasa mawan Beliau mengucapkan Beliau mengujak Belahnya apa-apanya Saya bilang begini Saya itu setuju sama Anda Tapi dengan satu syarat Asal frekuensi kebencian Anda Terhadap kemongkaran Yang dilakukan Gustur Juga frekuensi yang sama Atau lebih pada Fasek-fasek baik Misalnya di Indonesia Yang Fasek itu Pengeruh pasir ilegal Juga Fasek Pedergang prostitusi Juga Fasek Orang-orang Bos-bos trafik Yang penjualan wanita Juga Dan para jenis juga tahu Itu lewat koran Lewat media Apa kita sering Menghujat Fasek-fasek Singmus Mala ini Kenapa kita sering Menghujat Fasek Singrum Mesti Fasek Misalnya Gustur Atau Apalah yang kita sedang Tidak suka Saya bukan Bila Gustur Menghujat 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 Orang Misalnya Saya dihujat Orang Singmus Mesti Fasek Selesai Bang Aku Saya Diceritanya Gustur Yang Seneng Dengan Seneng Hujat 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 Selesai 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 Hujat Aku Selesai 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 Iya Kan Kalau Atas nama Kesalahian Menghujat Sesuatu Itu Karena Karena Kemungkaran Kenapa Kemungkaran Yang satu Tidak Dihujat Secara Berlebihan Kemungkaran Belum Pasti Mungkar Dihujat Secara Berlebihan Ini Kalau Jengkel Kalau Tidak Sama Masjab Masjab Fahab Kok Seneng Menyik Kuburan Sire Kok Boleh Ayam Kok Boleh Pak Kok Semangat Sire Pisan Sire Keklat Boleh Ayam Kok Ngetani Tid Ngetani Karo Kecuali Mereka Adil Uang Sehingga Hiburan Kuburan Kecuali Padok Sire Apa Menang Sehingga Kecuali Lu Sire Misalnya Namun Lumayan Adil Kita Ini Kadang Punya Frekuensi Yang Lebih Menghujat Orang Soleh Ketiba Menghujat Orang Doleh Hanya Karena Tak Saling Beri Karena Kalau Bih Jalan Puan Jarang Ngomong Ngomong Kuan Jagungan Pas Ngajitok Ngomong Helm Pas Ngajitok Di luar Masyarakat Kita Pertanyaan Partai Bener Partai Bener Partai Orang Partai Dalam Hal Itu Mesti Biar Gitu Nah Partai Ini Kan Kau Kau Saling Ya Karena Itu Kadang Tidak Adil Saya Pakai Ayat Ini Kadang Orang Sudah Kelainan Wah Iya Sabila Ya Tidak Sabila Sabila Rusti Ayat Tidak Sabila Sabila Kalau Sama Sama Djangkau Kan Djangkau Saya Pernah Dijawab Bagus Ada Seorang Pengamat Ada Seorang Lama Mungkin Dia Saking Salahnya Tapi Mungkin Salahnya Tidak Pengalaman Iya Tidak Punya Perbandingan Soleh Kuper Mungkin Dia Itu Mengujat Entiki Kenapa Musabah Qasilawati Quran Dibayi Negara Milyarah Padahal Acaranya Hanya Pamer Suara Padahal Quran Yang Diturunkan Lihat Ayat Itu Hanya Pamer Suara Saja Kok Dibayi Nih Itu Dari Segih Itu Mungkin Ada Benar Saya Katakan Dia Orang Soleh Saya Ulang Dia Orang Soleh Dan Benar Dia Saat Mengatakan Bahwa Itu Hanya Pamer Suara Karena Tidak 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 Karena Dia Cooper Ketika Diengatkan Seorang Teman Dia Tapi Tidak Atau Tapi Tidak 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 Milyaran Dibiaya Negara Tidak 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 Dibayu perbandingan ternyata negara juga sering biayai barang-barang singuracil kayak olimpiaga mungkin orang sarapir renang itu lebih banyak miliar itu makanya penting bahwa atas nama kesalahan mungkin kita memang gak sependapat sama satu dua fenomena yang dilakukan orang sholah pula atas nama kesalahan tapi kita harus cukup ya cukup punya kearifan bahwa sama-sama benci adalah li ahlil maksiat ya sama-sama hati kita ditetir misalnya manusia ditetir harus ada yang dibuji okelah takdir manusia pasti ada yang dibenci tapi atas nama agama kita melatih diri kebencian kita adalah li ahlil maksiat bukan sama lawan-lawan yang gak jelas-jelasnya hanya saya bilang sama kayak tadi kalau anda benci sama orang fasek musma'aleh dengan sekuensi yang setingkat benci kustur atau lebih ya bagus lah kalau gitu masih berbanding kata saya jangan-jangan dihujat kustur dan hujat liah liah kan lu tenang ya sama jangan-jangan dihujat wahab di syirik mau orang di kuburan orang yang ini kelab gak dihujat syirik alasan ya dari kuburan boleh ayam gak boleh patah ya sama yang ini mengkaraukir cari ayam cari tenang kok di karaukir aku lah bodoh-bodoh menghujat milih yang menghujat yang ini kelab timbang hujat ini kubur 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 karena misalnya takok lelaki-lelaki gak akan berdingan ini tapi yang ini kuburan beda kedek sampai di sini majit api ini kalau tidak soleh sampai soleh ada klasmen maksudnya itu masalah tidak soleh sampai soleh ada klasmen ada klasmen lah tiba-tiba ini kuburan ya masalahnya ya tapi perbedingan kita tentu sesama toh soleh jadi kaya aku abim sofa kodol soleh klasmennya kan terbidol misalnya begitu lelaki-laki memang kita harus melatih diri begitu selama ini kan sudah ya itu lah kita ini menghadapi banyak kelompok yang kita mungkin beda mungkin benci tapi kebencian-kebencian itu jangan jangan ekstrim karena sama-sama manusia punya masak benci itu untuk ahlul apa? masih makanya saya seneng model Syedina Umar Syedina Umar itu memang pokok hebat betul beliau itu di kitab padrumu ini sampai kapan-kapan cari doa kunut itu yang dari nabi itu kan hanya awamah ini gimana wafini gimana sampai terakhir kata yang ngarang mu'in kata para ulama syafiyah tidak apa-apa dan baik andekan ditambahi kunut yang dilakukan Umar artinya doa tambahan yang dilakukan Umar itu dimana orang-orang karu-karuan dengan budak beliau bilang gini di doa itu ya Allah ya Allah wanakhla umayyab jurukan jadi setelah doa itu selesai dan saya ya Allah akan selalu membenci orang yang mendurakai engkau dan saya ya Allah akan selalu bermusuhan sama orang yang menjadi musuh engkau kenapa saya katakan ini baik karena kalau kita berlatih demikian tentu cara benci kita sama seseorang bukan berdasar nafsu tapi berdasar potensi orang itu musuh Allah atau tidak musuh Allah kalau kita tidak berlatih demikian maka benci orang berlatih karena nafsu akhirnya perbani santri negeri kelompok itu selawasi wajih sepuluh tahun karena itu partai gue dini itu kan itu kan kebencian yang karena nafsu selawasi sepuluh tahun jadi santri negeri dalam santri taat bareng kelungu itu partai santri maksiat itu kan berdasar nafsu kita harus melatih diri untuk benci seseorang berdasar amruwa berdasar hukum jadi kemana Ukteng Mustafa ngerti ini ngurung kabar dari selingkuh ngerti ngurung kabar dari selingkuh itu masih orang mutullah pokoknya orang maksiat paham ya ya karena kita jangan sampai masuk ayat kita jangan sampai pola pikir kita berbalik-balik paham ya pola pikir kita berbalik berbalik ini mau orang yang lain kata yang ada orang itu seorang orang itu karena orang itu tidak janggal bukan lepot tapi orang itu tidak janggal orang yang mengajari orang-orang yang memiliki orang itu tidak janggal orangnya tidak diturut orang itu tidak digambung orang itu tidak orang itu tidak marginal orang itu tidak diturut tidak boleh melihat Tukul celana berwarna kuat, kuatnya celana berwarna. Kalau berpikir warna kan. Dibuat gaya melarat. Tukul celana penuh dan kuat. Tukul celana berwarna. Bagaimana cara berpikir gimana kan. Orang-orang yang cara berpikir salah. Itu mengetahui Allah saat seribu an ayat. Orang berakal paham ayat-ayat. Bagaimana, usaha berhakal tezi wang akal. Bagaimana cara pandang juga salah. Selalu dikongsi, jalan merupakan kemungkinan. Aduhai. Jalan berhubungan kemungkinan itu nanti, Jalan berkongsi, Jalan berbiasa, Dan mereka berkongsi, Jalan berkongsi, Jalan mengenai peguamensi, Jalan berkongsi, Jalan berkongsi, Jalan berkongsi, Jalan berkongsi, Jalan berkongsi, Jalan seorang paket-kongsi, Terima kasih Saya akan mengatakan Dr. Sipai, kalau saya akan mengatakan kemampuan dan berkata di wilayah indai, saya akan mengatakan kemampuan dan mengatakan kemampuan untuk Al-Dina. Saya bernakar mengatakan adanya dengan indah dan mengatakan jadilah kekutusan dengan berkata. Dan saya akan mengatakan tersinagnan dan mengatakan kemampuan, dan atau menyertainya maka ia akan mengatakan yang diberi kekutusan dengan pakaian. Alhamdulillah Alhamdulillah